Intro Wawershippers, kita sudah belajar tiga arti dari flow ibadah. Sekarang kita mau menyentuh aspek yang lebih praktis dari flow ibadah, yaitu bagaimana kita membangun flow ibadah di gereja kita. Khususnya, episode ini ditujukan bagi tim pelayan ibadah yang bertugas merancang dan memimpin ibadah. Buku ini memberikan banyak tips, juga yang pasti bermanfaat bagi kita. Namun, saya ingin menyoroti beberapa saja supaya Wawershippers lebih tertarik untuk membeli buku yang sangat bagus ini. Pertama-tama dan terutama adalah kita sebagai perancang dan pemimpin ibadah kita harus benar-benar menghayati bahwa ibadah merupakan satu kesatuan yang sekalipun terdiri dari banyak elemen yang berbeda tetapi semuanya saling melengkapi. Kita harus paham sepenuhnya mengapa ada elemen-elemen itu dalam ibadah kita dan mengapa urutannya seperti itu dari awal sampai akhir ibadah. Ini amat penting karena akan menjadi modal atau dasar bagi kita merajut dari satu elemen ke elemen lainnya dengan cara-cara yang tepat serta tetap mengangkat makna masing-masing elemen itu. Kedua, seperti yang juga disebutkan oleh buku ini adalah kita perlu melatih sikap spontanitas dalam memimpin ibadah. Perhatikan, yang dimaksud bukan sekedar spontanitas dalam arti segala sesuatu baru dipikirkan dan diucapkan saat memimpin ibadah. Bukan itu. Namun lebih penting adalah sikapnya. Misalnya ketika kita membacakan teks yang tertulis, kita harus membacanya dengan sikap seperti kita spontan mengucapkannya. Tidak kaku seperti orang sedang berdeklamasi. Sikap spontanitas perlu dilatih. Meskipun terdengar aneh, sikap spontanitas memang bisa dilatih. Bagaimana caranya? Saya biarkan waworshippers menemukannya sendiri dalam buku ini. Intinya bila kita memimpin ibadah dengan sikap spontan maka ibadah akan terasa seperti berjalan natural, tidak dibuat-buat, tidak seperti robot. Sikap spontan dari pelayan atau pemimpin ibadah akan dapat membantu jemaat mengalami ibadah seperti sebuah sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Bukan seperti kumpulan kolam-kolam yang tidak saling terhubung. Ketiga, perlunya menyiapkan kalimat-kalimat penghubung antara elemen-elemen ibadah. Kalimat penghubung yang baik harus mengandung referensi pada elemen yang baru saja dilakukan dan referensi pada elemen yang akan dilakukan. Bayangkan kalimat penghubung itu seperti jembatan. Jembatan yang baik harus punya dua titik, titik di awal dan titik di akhir. Dengan demikian jembatan itu bisa menghubungkan secara mulus antara kedua titik tersebut. Kalimat penghubung inilah yang jarang dipikirkan dan direncanakan dengan matang oleh para pemimpin ibadah. Setiap kali latihan, pemimpin ibadah hanya sibuk atau fokus pada aspek musik. Namun apa yang harus diucapkan di dalam ibadah malah terlupakan atau tidak disiapkan sama sekali. Keterampilan mengucapkan kalimat penghubung akan menenun elemen-elemen ibadah menjadi suatu untayan yang tidak terputus. Jembat pun tidak terlalu merasakan perpisahan atau perbedaan dari satu elemen ke elemen lainnya. Sebaliknya jembat dapat merasakan ibadah itu mengalir. Saya rasa saya harus berhenti di sini supaya saya tidak terlalu banyak memberikan spoilers dari buku ini. Saya rindu warworshippers semakin tertarik untuk membeli dan membaca buku ini demi menolong kita semua untuk menciptakan flow ibadah yang baik di gereja kita masing-masing.